Pemimpin negara tersebut Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur dan disambut oleh Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Ruslani Lebih lanjut, tamu-tamu negara yang tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten adalah Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao dan Perdana Menteri Serbia Milos Vucevic yang kedatangannya disambut Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Perdana Menteri Kambo Jahun Manet dan Wakil Presiden Cina Han Zheng juga tiba melalui bandara tersebut Namun, kedatangan mereka disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Usai tiba di Jakarta Wapres Cina Han Zheng langsung bertemu Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan ke Istana Negara Sementara itu, putusan khusus Presiden Uni Emirat Arab Nahyan bin Mubarak Al-Nahyan yang juga tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta disambut Wakil Ketua Komisi IDPR RI Sugiono Layaknya pimpinan negara lain yang sudah tiba lebih dulu upacara penyambutan dilakukan dengan melibatkan pasukan jajar kehormatan Diketahui, tamu negara yang sudah tiba terlebih dahulu di Jakarta pada Sabtu pagi adalah Wakil pertama Perdana Menteri Rusia Deniz Manturov, Perdana Menteri Vanuatu Charlotte Salwae Tabi Masmas, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan Wakil Presiden Laos Pani Yatoto Wakil Perdana Menteri Qatar Dr. Halid bin Muhammad Al-Atiyah dan Wakil Presiden Vietnam Foti Anshuan juga telah tiba pada Sabtu pagi Sementara itu, mantan Presiden Jerman Christian Wolff tiba di Indonesia pada Jumat 18 Oktober malam sehingga menjadi tamu negara pertama yang hadir untuk pelantikan Prabowo Gibran Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel TobaTV Follow, like, dan subscribe channel TobaTV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya Horas